Indonesia VS Thailand Drama Hujan Kartu Laga semifinal Seagames 2021 Timmas U23 Indonesia VS Thailand berakhir 0-1 Indonesia gagal melaju ke final usai kalah 0-1 dari Thailand Kho sematawanya dicetak wirati pampun Indonesia juga menemukan ke final usai kalah 0-1 dari Thailand Indonesia memiliki banyak kesempatan sepak pocok namun upaya yang masih dilakukan Timmas Indonesia masih belum bisa menjebol pemain lawan Sementara di kumpul lawan juga mendapatkan peluang melalui tendangan bebas pada menit ke-30 Namun tendangan bebas Korawic Tasa masih melebar dan hanya menghasilkan tendangan sudut Di babak kedua Thailand bermain menekan Mereka mampu menciptakan banyak peluang namun skuad keruda muda pun kesulitan keluar dari tekanan Timnas U23 Indonesia akhirnya bisa keluar dari tekanan Thailand setelah pelatih Sintayong melakukan pergantian pemain di menit ke-63 Namun di saat Indonesia tengah berusaha keras mencetak gol Egy mengalami cedera dan terpaksa ditarik keluar lapangan dan digantikan oleh Muhammad Ridwan Menjelang akhir pertandingan Wasit mengeluarkan 4 kartu merah Satu untuk pemain Thailand William Gabriel Wisderju Tiga lainnya pemain Indonesia yakni Firza Andika, Rahmat Irianto dan Riki Kambuaya Kemudian keributan terjadi di menit-menit akhir yang memicu adu mulut Tiga pemain Indonesia mendapat kartu merah pelanggaran yakni Firza Andika, Rahmat Irianto dan Riki Kambuaya Lalu Riki Kambuaya mencoba menegur para pemain Thailand yang mencoba mengelur-melur waktu Namun upaya yang dilakukan Kambuaya menimbulkan cekcok Wasit pun memberikan kartu kuning untuk Kambuaya Timnas Udatika Indonesia harus mengakui keunggulan Thailand Kegalan ini memastikan squad Garuda muda gagal ke final SEA Games 2021